Intro Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan maupun juga aktivis kristiani baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen Nama saya Pendeta Kianholik dari Sydney, Australia Nah sebelum kita melanjutkan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di Youtube supaya apabila ada video-video yang kami upload Anda bisa langsung dapat mengetahuinya Pemimpin Kristen dan uang Ini topik klasik yang selalu muncul dan kelihatannya inilah godaan sejahat yang paling ampuh bagi seorang pemimpin Kristen atau seorang pastor mungkin untuk menyeret seorang hamba atau pelayanan Tuhan tentunya jauh dari Tuhannya Saya mengundang seorang sahabat saya, Bapak Peter Jacobs yang sudah lama aktif di Perkantas dan saya yakin ada aktif juga di pelayanan Kristen lainnya ini Saya nggak tahu ada berapa banyak nih Kita akan ngobrol dulu tanpa siapa Pak Peter Pak Peter selamat datang nih Ngopas, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan Terima kasih nih Pendeta Kianholik udah undang saya disini Biasalah, nggak lah Nggak ada yang ini kok Tapi kita yang justru berterima kasih karena ini tamu istimewa nih Susah sekali diundangnya Selalu menjadi kebahagiaan gitu Kalau dapat kesempatan untuk say something gitu ya Puji Tuhan Pak Peter, tolong dong ceritakan dong sekarang ini apa kerjanya, ngapain Dan juga tentunya pelayanannya saya nggak tahu nih Antara pelayanan, pekerjaan, apa bedanya begitu ya Bisa tolong bagikan kepada kami kira-kira aktivitasnya apa saja Iya, jadi saya sebenarnya sudah 32 tahun bekerja di Bank Indonesia Dan akhir 2022 saya pensiun dari Bank Indonesia Jadi sudah pensiun dari Bank Indonesia Jadi kalau pekerjaan yang secara day-to-day saya lakukan Setelah pensiun itu Bersyukur ada teman-teman termasuk teman-teman orang-orang anak-anak Tuhan ya Yang kemudian ajak saya join Sekarang saya join di dua fintech company Satunya fintech untuk peer-to-peer lending Yang satunya lagi fintech di bidang sistem pembayaran Jadi di bawah bendera Astra gitu kan Jadi ada komunal, ada Astra Jadi itu tempat saya bekerja Kalau saya melayani di bidang marketplace Nah saya ada di marketplace ini Di fintech company Tapi saya juga terlibat di pelayanan Saya masih sebagai anggota badan pembina di Perkantas Tapi saya juga sekarang baru mulai Sejak World Assembly kemarin Mulai sebagai anggota dari board IFPS Yang berkedudukan di Oxford Jadi ya setahun beberapa kalilah harus rapat offline Tapi juga beberapa kali yang online Jadi kira-kira pelayanan yang resmi terdaftarnya seperti itu Nah yang gak resmi terdaftarnya ya saya banyak bicara Persekutuan-persekutuan kantor lah kebanyakan gitu Wow ini kelihatannya yang gak resminya ini Yang jauh lebih banyak nih kelihatannya daripada yang resmi Betul itu yang susah ditolak Wah Pak Peter terima kasih banyak nih buat waktunya Kita akan langsung bicara mengenai topik yang akan kita angkat Yaitu topik mengenai hamba Tuhan dan uang Nah ini topik klasik nih Pak Tapi topik ini seringkali juga yang membuat banyak sekali hamba Tuhan Pemimpin-pemimpin Kristen jatuh Berarti topik ini kelihatannya penting nih Pak Untuk kita bicarakan dan selalu kita harus bicarakan dan angkat lagi Dan angkat lagi kelihatannya begitu Pak Setuju Pak Setuju, setuju sekali Ini memang topik yang sangat kritikal ya Dari dulu juga Alkitab udah bicara soal ini Dan sekarang nampak sekali makin clear gitu ya Dengan face atau muka yang berbeda-beda gitu ya Dalam arti kalau dulu judi ada gitu Tapi judi online belum terlalu hot Sekarang luar biasa Kalau dulu orang pinjam dari loan shark gitu ya Terutamanya pinjaman dengan bunga-bunga yang tinggi Sekarang ada pinjaman-pinjaman online Untuk belanja-belanja konsumtif luar biasa menghancurkan Dan sekalian anak muda yang terjerat dan hancur gitu Banyak juga rumah tangga-rumah tangga yang akhirnya jadi hancur Hanya gara-gara ingin belanja Jadi ada nanti kita lihat Alkitab banyak bicara hal-hal yang sebenarnya secara prinsipnya itu real Tapi memang godaan uang ini luar biasa Itu sebabnya saya pikir bicara tentang uang dengan muka yang berbeda-beda ini Saya kira jadi penting gitu ya Kalau dulu kan dalam bentuk yang udah lewat lah gitu Banyak orang udah gak terjerat lagi dengan masa-masalah uang yang dulu gitu ya Tapi sekarang godaannya sudah jauh lebih canggih Dan ini bukan cuma sekedar masalah buat orang miskin Malah yang banyak kena yang saya amati ya Justru orang-orang yang kaya Makin kaya makin rusak istilahnya Makin jauh dari Tuhan Jadi dicerat makin jauh dari Tuhan Dan itu kita sangat-sangat lihat Yang powerful dari uang ini Kalau kita gak ulang-ulang terus bicara tentang uang Saya kira banyak orang gak sadar bahwa sebenarnya dia sedang dalam masalah Wow, ini sesuatu yang sangat betul-betul Bukan hanya menggairahkan Tetapi juga ini mengikat dan menarik orang sedemikian rupa Seperti yang saya dengar juga di Indonesia sekarang Banyak pinjol begitu disebutnya Saya gak tahu Pinjaman online yang mana kita gak usah kemana-mana Gampang sekali Gampang sekali ya Tapi justru disitu yang mengikat ya Kalau misalnya dulu kan Kalau misalnya kita mau gadaikan sesuatu Atau kita mau pinjam uang Atau gimana kita harus pergi ke rentenir Atau apa Sekarang semuanya bisa terjadi di HP kita Dan sangat-sangat mudah sekali Wow, saya yakin ini topik yang sangat relevan sekali Tadi menarik ya Pak Peter katakan Justru ini bukan masalah orang miskin Tapi masalah orang kaya Pak Bisa dielaborasi mungkin Waktu kita baca Alkitab Tuhan Yesus bilang Memang sukar buat orang yang beruang masuk kerajaan surga Jadi itu kan jadi seperti Kadang-kadang kita pikir Itu kalimat-kalimat yang mungkin Nice to know Tapi makin kita renungkan Makin benar Jadi Tuhan Yesus juga bilang gak bisa Orang mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon Harus pilih salah satu Dan saya akhirnya melihat bahwa saingan terberat manusia Beribadah kepada Tuhan itu Saingan terbesarnya adalah uang Jadi uanglah yang bisa membuat orang Tidak melekat kepada Tuhan Uanglah yang bisa membuat orang Kemudian tidak bergantung kepada Tuhan Dan itu saingan berat Bukan saingan beratnya Tuhan Tapi saingan berat kita Ketika kita pengen mengabdi dan mendekat kepada Tuhan Wah itu saingan terbesarnya Jadi gak heran sebenarnya Alkitab sebenarnya Alkitab sudah bicara ya Saya lihat juga Ada sekitar 2350 ayat Di Alkitab itu Bicaranya tentang uang dan harta benda Jadi Alkitab sendiri sudah sangat strong Bahkan ayat-ayat ini jumlahnya lebih banyak Dari ayat tentang dosa Tentang pengampunan Tentang kasih Bahkan tentang keselamatan Dan ini sangat Alkitab sendiri mencatat luar biasa Masalah uang Jadi kita harus sangat hati-hati Dan kalau kita lihat Ayat-ayat yang berhubungan dengan uang Wow kita baru sadar gitu Tapi ayat itu Kalau cuma sekedar ayat Sepertinya tidak terlalu berbicara ya Sampai kita ketemu dengan Fakta-fakta yang terjadi Jadi itu Saya bisa banyak cerita tentang Bagaimana sedihnya saya Dengan seorang kawan yang Seorang dokter yang sudah Seusia saya Yang seharusnya Uangnya juga sudah cukup Uangnya besar Hartanya juga sudah cukup lah Mungkin bukan Seaya raya konglomerat Tapi dia sudah sangat cukup Gak ada yang membuat dia Harus berjuang sedemikian rupa Untuk cari uang lebih banyak Karena keinginan Untuk punya uang lebih banyak Jadi Dia jatuh dalam Pinjaman yang Istilahnya skam Jadi dia ketipu Dia dan istrinya tertipu Sehingga banyak Banyak uangnya dia hilang Banyak uang teman-temannya Yang juga yang dia Dia investasikan hilang Akhirnya dia terjerat Pada pinjaman Dari investor yang besar Untuk melunasi Pinjaman Teman-temannya Karena Gak sesuai dengan Istilahnya Dokumentasi Akhirnya teman saya Yang orang baik ini Aktivis Paduan Suara Pernah tua di gereja Dia aduk ke polisi Dan dia Ditangkep polisi Masuk penjara Dan ceritanya Gak berhenti sampai disitu Karena kondisi kesehatan Dia kurang baik Ketika itu Dia jadi sakit Di penjara Dan meninggal di penjara Bahkan istrinya Gak bisa Istrinya juga ikut di penjara Karena mereka berdua Jadi sebenarnya Apa yang mereka lakukan Adalah hanya sekedar Ingin menginvestasikan uangnya Supaya punya uang Lebih banyak lagi Berarti uangnya cukup banyak Dia punya lebih banyak uang lagi Akhirnya Dia terjerat pada Investasi yang Investasi bohong Dia ditipu orang Dan dia membawa Banyak teman-teman juga Ditipu orang Pertanyaan yang berhenti Waktu itu adalah Kenapa ini terjadi Kenapa Orang sudah cukup uangnya Masih menghadapi Situasi seperti itu Nah itu The power of money That is the power of money Tuhan Yesus juga Bilang itu Kalau kita lihat Di ayat Apa namanya Di Matius pasal 6 Dia bilang Mata adalah Perintah tubuh Jika matamu baik Masul tubuhmu Itu Tuhan Yesus bicara Terkait dengan ketamakan Orang yang tamak Itu adalah orang Yang semudian Melihat segala sesuatunya Jadi Gelap Itu Seperti mata Jadi seperti mata Pelita tubuh Tapi Sebenarnya Kalau saya lihat Banyak orang Tidak sadar Bahwa dirinya tamak Saya jujur Mengatakan Bahwa saya juga Apa ya Perjumulan paling besar Itu ya Soal ketamakan Pengen punya Lebih banyak lagi Pengen punya Lebih banyak lagi Kalau saya Tidak menyadarkan Mengingat-ingatkan diri saya Untuk hati-hati Maka Setiap kali melihat Kesempatan Untuk bisa dapat Uang lebih banyak Saya akan lakukan Gitu kan Dan itu Terkait pada Orang Tapi kita Tidak sadar Bahwa sebenarnya Pada dasarnya Kita tamak Makanya Tuhan Yesus Bilang Itu Di Lukas Versel 11 Itu kelihatan Tuhan Yesus bilang Berjaga-jagalah Dan waspadalah Hadap segala ketamakan Karena itu Memang Biasa Saya makin sadar Kalau kita Tidak berjaga Dan waspada Makanya Ayatnya juga bilang Begitu Sebab Walaupun Seseorang Berlimpah-limpah Harta Hidupnya Tidak Gantung Ketayaannya Dan itu Buat orang Hancur Jadi Beberi Kepul Dan Tadi Pak Peter Mengatakan Bahwa ini Bukan hanya Kepada pemimpin Kristen Tetapi Kepada semua orang Tetapi Pertanyaan saya Apakah ada Perbedaan Ataukah godaan Yang lebih besar Untuk memimpin Kristen Di dalam hal ini Dibandingkan dengan orang Yang biasa Boleh dikatakan Ataukah sama saja Menurut Pak Peter Menurut saya Ada godaan Yang besar juga Buat pemimpin Kristen Yang Ini nanti saya Kaitkan Tapi menurut saya Mungkin pemimpin Kristen Juga Kalau melihat Jemaat yang kaya Jemaat yang Pangkat Jemaat yang punya Power Jemaat yang uangnya Banyak Atau lagi Persembahannya banyak Itu melihatnya Juga berbeda Jadi pengen banget Sebenarnya punya Gerejanya Ketumnya lebih bagus Pengen juga Kemungkinan Persembahan Lebih besar Karena menganggap Bahasa rohaninya Menganggap mungkin Diberkati Tuhan Gerejanya Tapi Di sisi yang lain Kita juga melihat Bahwa memang Ada kecenderungan Seperti itu Makanya Sekali Hamba Tuhan Juga jatuh dalam Dosa Di bidang Uang Itu juga Hati Karena ketika Yang saya amati Setuhan Ketika gereja Atau Hamba Tuhan Melihat Seseorang Yang punya Uang Lebih Itu Seolah-olah Lebih Apa namanya Memperlakunya Lebih terhormat Dibandingkan Orang yang Tidak punya uang Itu sebenarnya Salah satu problem Atau masalah Karena saya punya teman Yang Bekerja mati-matian Dan melayani Mati-matian Karena dia bilang Bahwa Kalau kita tidak punya Pangkat Di dunia pekerjaan kita Orang gak menghargai kita Kalau kita tidak Juga punya jabatan Pelayanan Di gereja Yang cukup baik Itu cukup tinggi Orang juga gak menghargai kita Jadi orang ini Punya prinsip Bahwa Dia harus punya Pangkat yang tinggi Bahkan di pelayanan Dia harus punya Jabatan pelayanan Yang tinggi Supaya Orang menghargai kita Tidaknya dia kerja mati-mati Waktu mendengar itu Saya pikir Wah Kawan ini salah Memang salah Tapi sebenarnya Yang kita lihat adalah Kita semua Yang Yang memperlakukan Orang seperti itu Kita semua Kemudian ketika Melihat orang kaya Kita jadi lebih respek Ketika kita lihat Orang yang punya uang Lebih banyak Atau kasih persembahan Lebih banyak Kita Mau mengatakan Bahwa orang itu Diberkati Tuhan Cara-cara kita Memperlakukan orang-orang Itulah yang kemudian Membuat orang lain Mengejar Mengejar power Mengejar pangkat Mengejar uang Kita harus bertobat Artinya jangan Memperlakukan orang Dari pangkatnya Dari uangnya Dari persembahan Itu Damage sekali Dari sisi itu Saya pikir Kristen itu Sangat Luar biasa Ada juga Pimpin Kristen Yang merasa Gerejanya Lebih diberkati Dari gereja lain Karena gerejanya Punya uang lebih banyak Gedungnya lebih bagus Jemaat Kaya-kaya Jadi sepertinya Ukuran itu menjadi ukuran Berkat Tuhan Wow Itu saya kira juga Another problem Jadi ini Kelihatannya memang Ada masalah khusus Kepada pemimpin-pemimpin Kristen Dan saya rasa Ini berlaku Bukan hanya Bagi kita Yang melayani di gereja Tetapi juga Di persekutuan-persekutuan Sama saja Sebetulnya Dengan kita mungkin Melakukan Favorable itu Jadinya Memberikan Sebuah perlakuan Yang berbeda Kepada orang Yang mungkin Memberikan lebih banyak Atau mungkin Orang yang berpangkat Lebih tinggi Dan lain sebagainya Dan ini Sekali lagi Membuat Siklus itu Membuat sebuah Siklus itu Yang terus-menerus Pada akhirnya Bergulir Sehingga tidak ada Waktu untuk orang Bisa memikirkan Bahwa Oh iya Memang ternyata Di hadapan Tuhan Pada akhirnya Saya tidak ada Apa-apanya Dengan uang saya Dengan kekayaan saya Kita Kita gak beda Dengan orang lain Begitu loh Bahkan Mungkin kita Lebih jauh dari Tuhan Daripada orang lain Yang mungkin gak punya uang Baik Baik Wah Pak Peter Ini saja sudah membuka Mata saya Dan saya yakin Mata para pendengar Dengan hal-hal yang Seringkali kita Tidak pernah pikirkan Sebagai seorang Pemimpin Kristen Nah memang Sekali lagi Pertanyaannya Lalu bagaimana Caranya Pemimpin Kristen Bisa mengelola Uang Itu dengan bertanggung jawab Atau juga mungkin Bisa bertanggung jawab Di dalam bagaimana Dia mengelola Uang yang dipercayakan Kepada dia Jadi maksudnya Apakah itu diberikan Kepada dia pribadi Ataupun juga diberikan Kepada institusi Kira-kira ada Tips-tips tertentu gak Pak Peter Di dalam hal ini Untuk Supaya hamba Tuhan Bisa aware Terhadap masalah ini Dan bisa melakukan sesuatu Makasih Pak Iya Saya pikir memang Ini salah satu Yang kritikal Entah kita bisa sebut Ini teologi Uang Kita sebutnya Sebagai satu prinsip Alkitab tentang uang Ini penting Buat hamba Tuhan Untuk dirinya sendiri Tapi juga penting Buat hamba Tuhan Untuk mengajarkannya Kepada jemaat Atau penting Buat orang yang miskin Dan juga orang yang kaya Menurut saya penting Salah satu Yang paling utama Adalah Kalimat yang mengatakan Bahwa uang Dan harta benda Itu adalah milik Tuhan Wealth belongs to God Itu prinsip Besar Menurut saya Ada kesalahan Fatal Yang terjadi Dengan perpuluhan Sebenarnya Dan si orang Merasa ketika Dia sudah memberi 10% Dari uang Dari pendapatan Yang dia terima Dia merasa 90% Adalah Milik dia Dan dia bisa Sesuka hatinya Menggunakan yang 90% Ini adalah prinsip Yang sangat keliru Gitu ya Sangat keliru Karena 10% Perpuluhan itu Adalah Kalau ada Randy Alcorn bilang Itu training wheels Orang memberi persembahan Jangan melihatnya Sebagai suatu Hukum yang wajib Diberikan Tapi itu training wheels Ketika orang Memberi perpuluhan Baik dia pendapatannya Sedikit atau banyak Itu sebagai latihan Untuk mengatakan Kepada Tuhan Saya serahkan Seluruh hidup saya Buat Tuhan Saya serahkan Seluruh uang Saya buat Tuhan Sehingga ketika dia Memberi persembahan 10% Yang 90% Dia juga harus Tanya sama Tuhan Apa yang saya harus Tanya dengan yang 90% Kalau dia mau beli mobil Dia juga harus Bergunggung sama Tuhan Apakah dia mau beli mobil Yang mahal sesuai dengan Uang yang banyak Yang dia punya Atau dia cukup beli Yang sederhana Atau buku rumah Seperti apa Yang dia mau beli Atau Bagaimana mereka Spend the money Jadi itu juga Jadi penting Karena Tuhan sadar Bahwa uang saya Yang ada di kantong saya Ini Ada di rekening saya Ini Ini pun milik Tuhan Jadi Seperti perumpamaan Talenta Itu dipercayakan Kepada kita Untuk kita kelola Sedemikian rupa Jadi saya sama sekali Tidak against Dengan orang yang Berinvestasi Saya mendukung Dia berinvestasi Dia Melipat gandakan Dari uang yang Dia percaya Dipercaya Tuhan Tapi Uang itu Harus bener-bener Digunakan untuk Maksud Tuhan Jadi Kalau orang Diberi kelimpahan Jadi dia harus Membantu mereka Yang kekurangan Supaya terjadi Keseimbangan Kata Alkitab Ketika uang kita Makin banyak Kita harus mulai Terus Kemana Tuhan Ingin saya Serahkan uang ini Untuk memberikannya Kepada pelayanan Kepada penginjilan Menolong orang-orang miskin Kalau Kebutuhan Sendirinya Sudah cukup Tapi Alkitab juga berkata Kalau orang Tidak Menjaga Merawat Keluarganya Dengan Dengan uang Artinya untuk makan Untuk kebutuhan Kebutuhan dasarnya Dia lebih parah Dari orang yang Motad Itu Sudah Clear Bahwa Kalau kita punya uang Kita harus Membiayai Keluarga kita Tapi Kalau keluarga kita Sudah cukup Semuanya Sekolahnya Cukup Dan Tuhan Masih punya Berikan kelimpahan Selain kita Berinvestasi Bukan untuk Memperkaya diri Tapi berinvestasi Sedemikian rupa Supaya Uang yang kita punya Bisa menjadi berkat Buat banyak orang lain Prinsip ini Yang saya kira Jadi penting Kalau Kita bicara Wealth belongs to God Money belongs to God Bukan punya kita Kalau gitu Kita tak Kayak John Wesley Pernah satu kali Rumahnya kebakaran Dia bilang Mr. Wesley Rumahnya kebakaran Terus dia bilang Pas liat Ternyata udah hancur Jadi debu Terus dia bilang Oke Tanggung jawab saya Satu sudah Hilang Tidak sedih Karena rumahnya kebakaran Karena itu milik Tuhan Dia bilang Karena properti itu Datang dengan tanggung jawab Ya Jadi sebenarnya Bagus juga Tapi ada orang yang lain Ada orang namanya John Caven Yang kemudian Punya uang banyak Lalu dia berkumul Apa yang dia melakukan Oke Lalu dia bikin Matiasukan Dia bikin sekolah Dia bikin Rumah-rumah Untuk ngolong-ngolong Orang miskin Dia bikin sekolah-sekolah Yang bisa untuk membangun orang Dia gunakan uang itu Dan dia percaya itu Hikmat yang Tuhan kasih buat dia Jadi Ketika Ketika orang punya prinsip Bahwa wealth belongs to God Ketika uang itu milik Tuhan Maka dia akan punya banyak sekali Opsi gitu ya Untuk menggunakan uangnya Rather than untuk Kepentingan diri sendiri Kira-kira gitu Ini ya Wow Luar biasa ya Jadi Prinsip yang sangat utama Dan mendasar itu Adalah sebetulnya Itu Berasal dari Tuhan Dan kita bukan hanya Diberikan Untuk kita kembalikan 10% Tetapi kita juga Diberikan Untuk kita bisa bertanggung jawab Terhadap semua Yang Tuhan sudah berikan Kepada kita Ini Kelihatannya Betul-betul banyak Membuat para hamba Tuhan Mungkin Mencoba berpikir nih Maksudnya Dalam hal tanggung jawab Tadi menarik sekali Pak Peter katakan Pak Peter Tindak against Terhadap investasi Begitu ya Karena seringkali Banyak diskusi Kalau misalnya Hamba Tuhan itu Tidak boleh investasi Kelihatannya Kalau ketika kita Menabung uang kita Di bank Gitu ya Ketika diposokan uang kita Itu kan juga bagian Dari investasi Gitu kan Betul Saya orang bank Indonesia Jadi saya tahu Ketika uang kita itu Tidak berbunga Sebenarnya Uang kita itu berkurang Karena ada yang namanya Klasi gitu ya Ada namanya Kenaikan harga Jadi saya punya 100 ribu Sekarang Dengan 100 ribu Tahun depan Itu beda 100 ribu sekarang Saya mungkin bisa Membeli satu barang Tapi tahun depan Sudah nggak 100 ribu lagi Maka uang 100 ribu saya Sudah sebenarnya Nilainya berkurang Itu sebabnya Harus pikirkan dengan baik Ketika Tuhan percayakan Kalau itu bukan untuk Kemudian menolong Langsung diberikan ya Kepada orang yang membutuhkan Ketika kita memang punya Kelebihan uang Ya harus dengan bijaksana Diinvestasikan Tapi hati-hati dengan tadi Investasi yang Tujuannya memperkaya diri Sehingga diinvestasikan Di tempat-tempat Yang bunganya Tinggi sekali Gak masuk akal Sehingga sebenarnya Itu adalah Bentuk-bentuk penipuan Dan Uang itu bisa jadi hilang Kalau uang itu hilang Beda dengan John Wesley Yang belum banyak kebakaran Kalau uang Investasikan hilang Kita harus minta ampun Sama Tuhan Karena itu uang Tuhan Kalau harus jaga Uang Tuhan sedemikian rupa Sehingga kita Kelola dengan baik Kita dikasih kemampuan Jadi itu susahnya Susahnya menjadi orang kaya Sebenarnya Jadi orang kaya Jauh lebih susah Daripada orang miskin Satu dia harus Bertanggung jawab Untuk mengelola uangnya Uang itu Godaannya besar sekali Dan itu Dan ini Termasuk juga Bukan hanya Atau applicable Bukan hanya kepada individu Tetapi juga kepada Sekelompok Orang-orang pengikut Kristus Misalnya contohnya Gereja Atau persekutuan Bagaimana secara Bijaksana Untuk mengelola Uang itu ya Betul nggak Karena kalau misalnya Kita nggak bertanggung jawab Tentunya kita akan Diminta bertanggung jawaban Nanti sama Tuhan Bisa kasih komentar sedikit Pak Kalau misalnya ini Dari sekelompok orang Atau mungkin Dari sebuah gereja Apakah sebuah gereja Boleh berinvestasi Nah ini ada dua Dua prinsip Yang saya pegang Kalau dalam konteks gereja Jadi gereja itu Ada uang persembahan Ada uang dari Jemaat Persembahan Yang diberikan Untuk apa Untuk pelayanan Untuk penginjilan Untuk membuka Post-post penginjilan baru Misalnya seperti itu Maka ketika uang itu ada Ya di spend Jangan ditahan-tahan Jangan disayang-sayang juga Jadi kemudian Aduh Jadi penginjilan Yang seharusnya dikasih 10 juta Dikasih 5 juta aja Misalnya gitu Kebutuhannya adalah 10 juta Misalnya seperti gitu ya Jadi Jangan pernah menyayang Sayang-sayang dengan itu Karena memang Tuhan Membolehkan uang itu Masuk untuk Mendukung pelayan Nah tetapi Kalau misalnya Gereja itu Begitu luar biasa Sehingga semua Semua yang Seharusnya dilakukan Seperti penginjilan Menolong jemaat yang miskin Membiayai Sesuatu yang penting Untuk pelayanan Itu sudah dilakukan Dan dia masih Punya kelebihan Menurut saya Sah Untuk kemudian Dia melakukan Investasi Tapi dengan cara Yang bijaksana Saya bisa kasih Tips lah ya Yang paling Yang paling Bijaksana ya Deposito Tapi deposito kan Bunganya kecil Atau mungkin yang lebih besar Sedikit misalnya Beli obligasi negara Termasuk juga Membantu negara Tapi sekali lagi Kalau ini uang gereja Saya cenderung Untuk kemudian Pertanyaan Yang kemudian Bisa mendukung pelayanan Mendukung penginjilan Mendukung Apa namanya Hamba-hamba Tuhan Di berbagai macam tempat Sekarang ini Ada gereja Yang duitnya banyak sekali Tapi juga Ada pelayanan Di kampung-kampung Di desa-desa Di gereja Yang sangat kekurangan Apakah ada gereja Yang berlimpah-limpah Ini kemudian Berpikir untuk investasi Sementara Ada gereja-gereja Yang miskin di sana Jadi itu juga Harus dipikirkan Sekali lagi Saya nggak Against investasi Tapi Uang yang Tuhan Percayakan sama kita Seharusnya Itu dipakai Lebih dahulu Menolong mereka Yang membutuhkan Karena pasti Nanti Tuhan Cukupkan segala kebutuhan Justru Untuk saya Ada satu pengalaman Iman yang nggak Dapat Kalau seandainya Gereja itu Kaya banget Jadi untuk Bergantung pada Tuhan Untuk satu kebutuhan Itu pengalaman Iman yang Sangat luar biasa Tapi kalau gereja Duitnya udah Kebanyakan sekali Jadi dia Mungkin lagi Mungkin dia udah Nggak terlalu Berdoa banget Minta Tuhan Cukupkan kebutuhan Jadi saya Saya suka Sebenarnya Lembaga Pelayanan Seperti Perkantas misalnya Suka bilang Itu persekutuan Kantong terbatas Tapi justru Dengan uang Yang terbatas Orang melayani Yang lebih Genuin Dia bekerja Dia sebagai staff Di Perkantas Bukan untuk cari uang Tapi betul-betul Kalau uang Bukan di Perkantas Tempatnya Jadi Terlibat dalam pelayanan Di tempat-tempat Yang uangnya terbatas Sebenarnya Jauh lebih Genuin Nah Jadi sama seperti Orang kaya Gereja yang kaya pun Sebenarnya Ini akhirnya jadi Punya problem yang sama Genuinitasnya Kemudian jadi problem Karena dia Sudah tidak lagi Berdoa sambil menangis Meminta uang dari Tuhan Karena uangnya sudah banyak Itu saya kira Gereja juga harus hati-hati Uang ini bahaya sekali Sebenarnya Gereja ketika Sudah kaya Saya mungkin Pak Pendeta juga Sudah tahu cerita Bagaimana gereja-gereja Di Korea Banyak yang hancur Karena uang Dan sekarang Kekristenan di sana Yang saya dengar Khususnya juga Ada teman-teman Di pelayanan mahasiswa Di Korea Menurun drastis Karena masyarakat Muak dengan Gereja yang Menyalahgunakan uang Gereja-gereja Yang uangnya Sudah begitu banyak Karena mereka Menggunakannya Dengan cara yang salah Dan itu membuat Orang Tidak datang lagi Ke gereja Itu sudah terjadi Itu terjadi di Korea Dan you have to be careful Itu juga terjadi Di gereja-gereja besar Yang kaya raya Di Indonesia Banyak pendetanya Juga jatuh dalam dosa Gara-gara uang Kita harus ekstra Hati-hati Dan apalagi PR untuk Hamba-hamba Tuhan Untuk para pemimpin Kristen Karena Kita semuanya Ada di dalam posisi Mungkin Di mana kita bisa Mengatur keuangan Yang dipercayakan Kepada kita Itu akan jauh Lebih berat Kelihatannya Bagaimana kita bisa Bijaksana Di dalam hal itu Wah Pak Peter Ini kalau kita ngobrol Mengenai ini Tidak ada habis Ini kelihatan Pak Peter Terima kasih banyak Buat waktunya Cuma kalau misalnya Bisa kasih satu Closing statement Buat Hamba-hamba Tuhan Mengenai Masalah Hamba Tuhan Dan uang Kira-kira apa nih Kalau misalnya Dari dalam hati Pak Peter Diminta satu kalimat Yang bisa menutup Pembicaraan kita Apa itu kalimat itu Pak? Mungkin kalimatnya Seperti begini Uang itu Sifatnya netral Netral dalam arti Uang bisa dipakai Untuk hal yang baik Tapi juga uang Bisa Menggoda orang Untuk jatuh Dalam dosa Yang menghancurkan Jadi Para Hamba Tuhan Harus melihat Uang Sebagai satu Alat Di tangan Tuhan Yang bisa dipakai Untuk Pelayanan Tapi juga Harus bisa melihat Uang sebagai Bahaya Yang Bisa menghancurkan Jangan Terlalu Anggap enteng Dengan uang Tapi Jadikanlah uang Kalau Kalau di Alkitab Ada Cerita tentang Benda hari yang tidak jujur Itu kesimpulan saya Adalah Use Your money To bring People to heaven Itu adalah Sesuatu kalimat Yang menurut saya Sangat powerful Buat saya juga Kalau saya punya uang Saya mau tanya Tuhan How can my money Bring people to heaven Apa yang saya bisa lakukan Bukan cuma sekedar Kasih persembahan Atau kirim uang Untuk misi Dan sebagainya Tapi If I can spend my money How can I spend my money To bring people to heaven Itu mungkin akan jadi Pertanyaan yang penting Dan mungkin itu pertanyaan Yang nanti juga Tuhan Akan tanya kepada kita Apa yang engkau sudah gunakan Dengan uang Yang kupercayakan Kepadamu Wah Pak Peter Pembicaraan yang sangat Kaya sekali Terima kasih banyak Buat waktunya Bersyukur sekali Buat pembicaraan kita Bisa tolong Tutup dalam doa Pak Peter Dan tolong doakan Untuk para-para Hamba-hamba Tuhan Agar mereka Bisa bijak Begitu ya Di dalam menggunakan uang Secara pribadi Maupun juga secara kolektif Apakah itu Uang gereja Atau uang persekutuan Untuk kemuliaan Kebesaran Tuhan Bisa tolong tutup Makasih Pak Baik Mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak kami yang Mencipta langit dan bumi Bapak yang punya Segala kekayaan Segala hormat Dan kemuliaan Kepadamu Pada hari ini kami datang Untuk Menyampaikan puji-pujian Dan sembah kami ya Tuhan Kami kagum Karena Engkau Karena Engkau Begitu baik Khususnya kepada kami Dan kami bersyukur Untuk hidup yang Dipelihara oleh Tuhan Bahkan Engkau sendiri Mau mati bagi kami Supaya kami boleh Beroleh keselamatan Terima kasih ya Tuhan Dan hari ini kami Bersyukur Boleh bicara tentang Satu topik yang luar biasa Yang Tuhan sendiri Sangat menaruh Perhatian besar Untuk Kehidupan manusia Supaya bergantung Kepada Tuhan Bukan kepada mama Masalah uang Telah menjadi masalah Yang begitu besar Dan Alkitab juga Menaruh perhatian Yang sangat besar Terhadap uang ini Dan kami Bersyukur Tuhan Ajarkan kami Untuk hal-hal yang indah Seperti ini Memang berdoa ya Tuhan Secara khusus Buat semua orang-orang Kristen Supaya mereka disadarkan Bahwa uang Adalah milik Tuhan Dan apa yang mereka Miliki Mereka harus Pertanggung jawabkan Di depan Tuhan Dan apa yang kemudian Menjadi masalah Bahwa ada orang-orang Yang begitu miskin Tidak punya uang Untuk hidup Tuhan juga pasti Akan pelihara mereka Juga melihara mereka Melalui orang-orang Yang dipercayakan Punya uang Kami bersyukur juga Untuk gereja-gereja Untuk hamba-hamba Tuhan Yang juga mendukung pelayanan Dengan uang Yang juga dikumpulkan Dari jemaat Dan para donasi Kami berdoa ya Tuhan Supaya gereja-gereja Boleh menaruh Perhatian yang serius Untuk menggunakan uang Supaya uang Boleh Membawa orang Datang kepada Tuhan Uang dipakai Untuk Memberitakan injil Uang dipakai Untuk membawa orang Datang kepada Tuhan Kami mau berdoa Supaya Baik gereja Maupun para hamba Tuhan Boleh Menaruh perhatian yang serius Untuk tidak tergoda Pada masalah-masalah uang Tapi boleh menjadi orang-orang yang Bertanya kepada Tuhan Kalau ada uang yang dipercayakan Bagaimana uang itu seharusnya dipergunakan Untuk mendukung pekerjaan Tuhan Kami percaya Kau pasti akan menolong para gereja-Mu Kau akan menolong para hamba Tuhan Bahkan engkau menolong seluruh jemaat Anak-anak Tuhan Dimanapun mereka berada Supaya mereka berhati-hati Menggunakan uang Dan secara serius Mempersembahkannya Untuk hormatan dan pujian Dan kemuliaan bagi nama Tuhan Terima kasih Bapak di surga Kami bersyukur untuk acara ini Diskusi yang singkat Kiranya Tuhan menolong kami Untuk makin mengerti Rencana muda lebih depan Terima kasih Terima kasih untuk pendeta Kianholik Yang sudah menghost acara ini Tuhan juga berkati pelayanan Tuhan berkati rencana-rencana ke depan Supaya nama Tuhan dimuliakan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Amin